Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para penggemar, Amanah Manopo dan Arya Saloka dimanapun kalian berada Saya doakan agar para sahabat diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki dan diperlancarkan usahanya Amin Amin Ya Rabbal Amin Disini Bang Mimin akan memberikan sedikit ulasan, informasi, terbaru, terupdate, tentunya terpercaya Seputar keseharian Amanah Manopo dan Arya Saloka Akan tetapi sebelum masuk ke topik pembahasannya Disini Bang Mimin pengen tahu dulu nih Dari mana saja asal kalian, para penggemar Amanah Manopo dan Arya Saloka Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah ini Bertujuannya agar kita selaku para penggemar bisa bersiraturami satu dengan yang lainnya Dan disini juga Bang Mimin menyarankan agar menonton video ini sampai selesai Agar nantinya tidak ada kejadian kesalahpaman di antara kita Dan jangan lupa juga ya untuk dukung channel ini agar lebih berkembang Dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan juga lonceng notifikasinya Bertujuannya agar kalian para penggemar Amanah Manopo dan Arya Saloka Tak pernah ketinggalan info-info terbaru terupdate tentunya terpercaya dari channel ini Tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya Selamat menyaksikan Sindir sosok yang menyakiti Putri Ani Putri Ani merupakan curhat dalam siaran langsung di TikTok Artis yang dikabarkan cerai dari Arya Saloka ini turut menyenir seseorang Awalnya Putri Ani dipancing dari pertanyaan Apakah kini dirinya merasa tersakiti Ibu satu anak itu lantas dengan tegas mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja Gue gak merasa sakit Siapa yang bilang Gue merasa tersakiti Gue sih biasa saja Kata Putri Ani Kalau Putri Ani merasa sakit hati Ia mengatakan tidak akan pernah menunjukkan di depan publik Jangan-jangan Untuk mengatakan sosok yang menyakiti Putri Ani itu tak akan mau Emang pernah gue berkuar-kuar Tulis Putri Ani Sampai detik ini gue gak pernah sebut nama Kalau gue sebut nama Semua akan geger Ujar Putri Ani Meski tidak menyebutkan nama Putri Ani merasa berhak untuk menyindir seseorang tersebut Tapi satu hal lagi Untuk dikatakan artis yang belum lama ini Mencopot cilbab tersebut tak akan menyebut siapa sosok tersebut Boleh dong Kalau gue nyindir Kalau gue punya perasaan Boleh dong Kalau gue kesal Kan gue juga manusia Wajarlah kalau gue nyindir Tapi tak akan pernah menyebut nama Ucap Putri Ani Di live streaming tiktoknya Lagi-lagi Putri Ani mengatakan Jika nama tersebut diucapkan ke publik Hingga orang tersebut mungkin tak lagi bisa tenang Meski Putri Ani Gak menyebut siapa namanya Warganet Menebak-nebak Kalau sosok artis itu adalah Lawan main Arya Saloka Di sinetron ikatan cinta Nama Amanda Manopo dan Arya Saloka Sempat dijodohkan oleh warganet Ini karena peran keduanya sebagai suami istri Di sinetron ikatan cinta Tak hanya soal acting Peran muncul pula video mesra Arya Saloka dan Arya Amanda Manopo Saat berada di dalam mobil Sontak saja Mungkin saja Putri Ani Menjindir sosok Amanda Manopo Mungkin juga tidak Mungkin ada pria atau wanita lain Yang ia sindir Akan tetapi Saat live streaming tiktok Di akun pribadinya Dirinya memang terang-terangan Tak menyebut nama sosok siapa Yang dibilang Putri Ani tersebut Tak bisa dielakkan lagi Arya Saloka viral Video mesra bersama Amanda Manopo Diminta klarifikasi Rumah tangga Arya Saloka Dengan Putri Ani sedang terterpak Gossip miring Ini setelah berliar di media sosial Pemberan Aldibara Dikatan cinta tentang Mesra dengan lawan mainnya Amanda Manopo Menjadi heboh Karena itu di luar sinetron Sedang dibintangi mereka selama ini Arya Saloka Jadi dihujat netizen Karena dianggap berselingkuh Dengan Amanda Manopo Bahkan Dalam video tersebut Ada keterangan Yang menyebut Perselingkuhan Arya Saloka Dan Amanda Manopo Melihat video tersebut Disana Arya Saloka Dengan sengaja Dengan manja Mengelus-ngelus Sampai Mencium Dengan Amanda Manopo Dia pun sadar Kalau Amanda Manopo Merekam aksinya Mereka dalam Bermesraan Berdua Banyak yang bertanya-tanya Apakah video viral itu benar Atau hanya settingan belakang Untuk Keperluan promise Atau Meningkatkan Rating Dalam sinetron Yang dibintangi Amanda Manopo Dan Arya Saloka Terlepas dari itu Arya Saloka Belum terlihat Menganggapi Pidup Mesra dengan Amanda Manopo Terbaru Dia malah Mengunggap foto Anak Ibrahim Di akun Instagram Milik pribadinya Sungguh disayangkan Artis dan aktor tersebut Artis dan aktor tersebut Membuat video tersebut Yang mengakibatkan Rumah tangga Arya Saloka Dan Putri Harus Harus retak Dan diterpa Isu perceraian Namun netizen yang penasaran Hal berkomentar Meminta Arya Saloka Untuk klarifikasi Terlihat ada 4.000 netizen Yang mengkommentari Video tersebut Tentu saja Arya Saloka Malah Hilang Tak tahu kemana Dia tak mau Kalifikasi Video yang sudah Viral tersebut Hanya saja Tak terlihat Sosok Arya Saloka Membalas Satupun komentar Netizen Yang menyebut Dirinya Sudah berselingkuh Dengan Amanda Manopo Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati